Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kumaha daramang Jadi pada video kali ini admin akan membahas tentang perbedaan Dayatsu Xenia dan Toyota Pansah Yuk simak video ini sampai akhir Tapi sebelum itu seperti biasa admin akan meminta pertolongan kepada kalian Untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang Dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya juga Terima kasih Jika berbicara mengenai mobil sejuta umat yang ada di Indonesia Pastilah masyarakat akan memilih Toyota Pansah ataupun Dayatsu Xenia sebagai kandidatnya Bagaimana tidak kedua mobil MPP ini bisa dibilang menjadi tulang punggung penjualan mobil Toyota dan juga Dayatsu di Indonesia Jika kita lihat secara sekilas tidak ada perbedaan yang signifikan terlihat di kedua mobil ini Dari segi dimensi, besar kapasitas mesin hingga penyimpanan tangki bahan bakar semuanya identik satu sama lain Namun jika dilihat secara set sama Kedua mobil MPP ini memiliki perbedaan yang signifikan Dimana hal tersebut membuat baik Toyota Pansah ataupun Dayatsu Xenia unggul dari satu sama lainnya Hmm hal apa saja nih yang menjadi perbedaannya Kita membahas eksterior Pada bagian depan terdapat tambahan aksen krum pada kisi-kisi radiator Toyota Pansah untuk menghadirkan kesan yang lebih mewah Sedangkan Xenia juga mendapatkan list krum tetapi terletak pada bagian bawah grill Selain itu Toyota Pansah mendapatkan rear spoiler guna mempercantik tampilan belakangnya Sedangkan bagian belakang Xenia masih polos Kita membahas dari mesin dan tenaga Kedua mobil ini sama-sama menggunakan mesin 4 silinder DOHC berkapasitas 1329 cc dual PPTI yang ditenagai oleh bensin Kedua dapur pacu tersebut juga dikawinkan dengan transmisi 5 percepatan manual dan juga otomatik Namun yang berbeda adalah tenaga yang dihasilkan Dayatsu Xenia menghasilkan tenaga hingga 96 HP dengan torsi maksimal 121 neutron meter Sedangkan Toyota Pansah menghasilkan tenaga 91 HP dengan torsinya sebesar 120 neutron meter Untuk interiornya sendiri Di dalam Avanza memiliki dashboard dengan warna all new black tone Dengan head unit layar sentuh Tapi Dayatsu Xenia memiliki kabin dengan kombinasi dua warna yang berbeda Namun hanya Xenia yang dilengkapi dengan iPod Control dan AUX Untuk fitur kenyamanan Dayatsu Xenia sudah dilengkapi dengan head unit layar sentuh dan 6 speaker Ada pula AC digital dan audio steering switch yang juga ditemukan pada Pansah Tapi selain fitur-fitur di atas Toyota Pansah sudah mendapatkan headrest di baris kedua Untuk penumpang di tengah serta power outlet untuk mengisi daya smartphone bagi penumpang di belakang Untuk sistem keselamatan Tidak ada perbedaan signifikan antara sistem keselamatan yang digunakan pada kedua mobil kembar ini Fitur keselamatan Avanza dan Xenia termasuk sistem pengereman ABS Atau kita kenal anti-lock braking system dan electronic brake distribution atau EBD Tapi ada satu fitur yang dimiliki oleh Dayatsu Xenia 1.5R Dan tidak dimiliki Avanza 1.5G Yaitu sensor parkir depan Avanza terbaru hanya memiliki sensor parking belakang Bahkan dalam masalah harga Keduanya juga tak memiliki perbedaan yang berarti Tentu saja dengan fitur yang lebih sedikit Harga Dayatsu Xenia 2020 yaitu lebih murah Varian entry Xenia X MT 1.3STD saat ini dibanderol mulai dari Rp192.000.000.000 Namun cukup dengan menambah Rp6.000.000.000 saja Anda sudah mendapatkan Avanza 1.3E MT yang dibanderol dengan harga Rp198.000.000.000 Sedangkan harga Toyota Panza 1.5G 2020 yang menjadi parian tertinggi mulai dari Rp228.000.000.000 Mungkin segitu saja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh